Yang Mi bahas akhir drama novelan Pro Eclipse Baru-baru ini, seiring kepopuler novelan Pro Eclipse, Yang Mi seringkali mempromosikan drama itu di Weibo Episode yang tayang sedang mengisahkan plot yang sedih Artis itu mendorong para penonton terus bertahan dan mengikuti serial itu hingga akhir Tetap tonton hingga akhir, kalian akan melihat beberapa bagian yang manis Dalam wawancara baru-baru ini, Yang Mi membahas ending drama novelan Pro Eclipse Saya juga mendukung pasangan Fang Su dan Hai Si Cinta diantara mereka sangat berbeda Cinta mereka membuat orang merasa sedih dan juga manis Cinta diantara orang dewasa adalah jika kalian menyukai seseorang Kalian akan menunjukkan pengendalian diri Peran yang saya mainkan seperti makhluk buas di hadapan orang-orang lain Tapi Hai Si seperti seekor anak anjing di depan tuannya Anjing tidak pernah peduli pendapat orang lain, jadi dia tidak pernah peduli Apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya Dia mencintai tuannya dengan sangat berani Yang paling menarik bagi saya tentang karakter ini adalah proses pertumbuhannya Banyak karakter yang saya perankan tidak tahu banyak tentang cinta Dalam banyak drama, karakter lainlah yang menyatakan cintanya pada karakter yang saya perankan Karakter yang saya mainkan jarang mengejar-ngejar orang lain dalam dunia nyata dan drama Saya jarang mengambil inisiatif untuk mengejar orang lain Tapi dalam drama ini saya berinisiatif untuk mengejar guru saya, jadi saya sangat menghargai perasaan ini Yang paling spesial dari drama ini adalah guru dan murid tidak bisa bersama Mereka benar-benar tidak bisa bersama Jadi apakah akhirnya sedih? Kalian harus melihat episode final untuk tahu seapanya Akhir drama ini belum tentu sebuah tragedi Karena Jane Whiting yang diperankan oleh William Jane Tidak tahu seperti apa akhirnya Sebenarnya saya juga tidak tahu akhir drama ini Dan saya tidak berpikir akhir drama ini penting Proses mencintai seseorang itu sangat penting Tidak peduli apakah seorang karakter terlihat cantik atau tidak Saya juga memarankan beberapa karakter yang penampilannya tidak cantik Saya sangat bahagia saat syuting Selama ada William dalam adegan itu Saya sangat bahagia Karena dia adalah orang yang sangat menarik Tawanya menular Kadang saya tidak punya banyak waktu untuk dubbing drama ini Dalam serial ini saya menggunakan suara saya sendiri Adegan terakhir yang ingin saya dubbing adalah episode akhir Bagian itu belum tayang Karena saya sebenarnya menangis saat syuting adegan itu Kameramen juga menangis saat syuting Lalu para kru juga menangis dalam adegan itu Bagi teman-teman yang sedang menonton drama ini Silahkan komen-komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya